Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube aku Ida Par, jadi ini ya di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya edit foto menjadi video untuk promosi tiktok affiliate dan menggunakan aplikasi inshoot gitu. Ini tuh bener-bener lumayan berefek banget ya, maksudnya apalagi buat pemula yang gak punya sampel bisa banget pake editing inshoot gitu dan nanti tuh kita bisa lebih mudah untuk mempromosikan produk tiktok affiliate buat teman-teman yang pengen tau simak video berikut ini. Ini masuk dulu ke tiktok, kemudian kita akan masuk ke etalase dan masuk ke tiktok shop. Nah disini banyak ya produk-produk nih tambah produk afiliasi, bakalan banyak banget nih muncul produk-produk yang memang apa ya maksudnya yang bestseller-bestseller gitu loh guys. Nih aku mau promosiin skincare aja tapi harganya yang murah-murah aja guys jadi tuh kayak apa namanya skincare-skincare buat sehari-hari aja gitu yang harganya cuma 30-35 ribu gitu-gitu. Ini terjualnya baru sedikit, kita cari filter yang terjualnya lebih dari seribu, lihat hasilnya. Nah ini juga boleh scarlet, kita klik. Oh tambahin dulu ke etalase, aku tadi lupa yang produk sebelumnya gak aku tambahin ke etalase guys. Nih ini juga. Terus ini harganya cuma 26 ribu. Terus ini boleh deh masker. Seed mask gitu. Terus red jelly mahal ya, 165 ribu. Kita pakai Wardah aja. Wardah tadi udah aku screenshot sih. Screenshot lagi aja deh. Kemudian... Apalagi ya... Kita scroll-scroll dulu aja ke bawah msclow juga boleh sih. Udah itu aja. Oh msclow belum aku masukin guys ke etalase. Nah oke, udah aku masukin ke etalase. Kita coba cek ya. Nih di etalase aku nih udah ya. Ini msclow yang tadi, kemudian Wardah, kemudian tadi seed mask, dan emina, kemudian yang skin typhic, dan scarlet. Kemudian kita back. Dan aku bakalan langsung aja edit untuk videonya. Jadi kalau di tiktok itu bentuknya kan harus video guys. Jadi, kita akan masukin dulu. Kalian harus cari dulu nih backgroundnya. Misal backgroundnya ini. Terus... Apa namanya? Canvasnya diganti nih jadi tiktok. Udah ya. Dipanjangin aja. Nah, abis itu baru deh pake pip-pip ya untuk kalian numpukin foto gitu. Ini pertama produknya si Wardah kita masukin. Nah, terus ininya dikecilin supaya durasinya gak terlalu lama. Oh sorry, aku lupa. Harusnya aku kasih judul dulu ya guys. Bentar. Disini kita tulis aja. Skincare. Yang wajib kamu punya. Terus taruh di tengah. Nanti kita kecilin aja. Oke. Nah, ini kita kecilin. Udah ya. Terus yang tadi foto. Nih, ini majuin. Udah, tambah lagi. Karena kan aku promosiinnya gak satu produk doang ya. Nah, kayak gini. Ininya kecilin lagi. Terus tambah lagi. Yang ketiga. Kecilin. Tambah lagi produk yang keempat. Emina. Kecilin lagi. Maksudnya biar durasinya gak lama-lama guys. Jadi makanya aku tuh ini kecil-kecilin durasi. Tambah lagi masker. Seed mask yang tadi. Terus dikecilin lagi. Terus. Tambah lagi produk yang terakhir. Kayaknya. Nah, ini MS Glow. Yang tadi. Yang tiga varian. Sudah beres. Oke. Tinggal ininya agak panjangin. Kita coba. Kita coba play. Nah, nanti. Kayak gini nih guys. Jadi. Nanti tuh aku promosiinnya lebih dari satu produk. Di video ini. Gitu. Karena editing. Apa ininya. Apa tuh. Nah, kita edit dulu. Textnya. Supaya. Apa sih. Ini kan tadi agak kekecilan. Aku gedein aja. Oke. Sudah. Kemudian simpan. Seperti itu editingnya ya. Jadi kalau editing kayak gini. Aku tuh bisa masukin. Misalnya 6 produk. 7 produk yang berbeda guys. Kalau misalkan video Cina. Kan aku biasanya. Satu video itu. Paling. Bisa sih. 4 produk gitu. Cuman. Kayak jenisnya ya itu aja. Misalnya kalau misalkan. Peralatan rumah tangga. Misalkan pisau. Ya. Ya sejenis pisau. Cuman mungkin bentuknya beda. Tapi kalau dibikin video sendiri. Itu misalnya. Kayak aku tuh bisa promosiin. Kosmetik. Tapi. Misalnya 6 brand. Kemudian. Pokoknya yang berbeda-beda. Gitu bisa guys. Kita masuk aja ke TikTok. Terus mulai posting deh. Kita unggah. Kita unggah video yang tadi udah diedit. Kemudian tambah suara. Kemudian berikutnya. Kalau sampul itu bebas ya. Harusnya sih yang ini. Kayak gini. Cuman disini tuh gak kelihatan. Jadi. Bisa. Nih kayak gini. Nih kayak gini juga boleh. Kemudian. Tulis aja deskripsi. Nih. Nih. Kemudian. Tagarnya jangan lupa. Setelah itu. Tambah tautan. Nah tautannya. Yang tadi udah dimasukin ke etalase. Tinggal ditambah-tambahin aja. Satu lagi. Sip. Semuanya udah beres ya. Untuk caption udah. Sampul udah. Tautan juga udah. Posting deh. Nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya. Tunggu dulu ya. Ini lagi loading. Jadi keranjang kuningnya belum muncul. Tapi kita bisa tunggu sebentar. Sampai keranjang kuningnya muncul. Nah ini keranjang kuningnya udah muncul ya guys. Nih ada lihat produk 6 nih. Jadi ini adalah produk yang aku promosikan. Jadi tuh ada 6 macam kosmetik atau skincare. Jadi tuh aku udah posting seperti ini. Jadi buat nanti kalau misalkan ada yang pengen beli tinggal di klik aja. Terus bakalan masuk keranjang kuning dan kita bakalan dapet komisi. Seperti itu ya. Jadi satu kali posting bisa promosikan 6 produk. Dan ini tuh kayak buat temen-temen yang gak punya sampel. Kalian bisa banget editing-editing video kayak gini. Jadi kalian gak usah beli dulu sampelnya lah. Kemudian di review gitu. Jadi bisa banget. Apa namanya. Di edit-edit kayak gini. Oke temen-temen itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.